Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Sebagai upaya memajukan olahraga di bidang sepak bola, Pemerintah Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan mengadakan Open Turnamen Kadeskap 2022. Diharapkan kompetisi tersebut bisa mencetak bibit atlet sepak bola berkualitas asal Desa Lojejer. Pemerintah Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan kembali membuka turnamen sepak bola Kadeskap 2022 yang dibuka langsung oleh Muhammad Soleh selaku Kades Lojejer di lapangan sepak bola Perselo Dusun Suladoro. Dalam Open Turnamen Kepala Desa Lojejer Kamp 2022 ini, Muhammad Soleh mengimbau kepada warga untuk mendukung generasi muda dalam menyalurkan bakat dan minat yang baik, termasuk di bidang olahraga. Muhammad Soleh berharap semua pihak mengedepankan sportivitas dalam pertandingan. Karena selain untuk menghibur masyarakat, kompetisi berhadiah tropi dan uang binaan dengan total 12 juta rupiah ini digelar untuk mencetak bibit muda pesepak bola berkualitas asal Desa Lojejer, yang nantinya mereka dapat mengharumkan nama daerah. Ya, jadi setiap tahun rutinitas kegiatan Perkutuan Dalam Balai Desa ini sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk cinta bola. Harapan kita semua kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di luar yang desa lojejer akan kita tingkatkan tujuannya kepingin lojejer menjadi desa olahraga, desa sehat. Turnamen ini diikuti oleh 32 klub sepak bola dan dibagi menjadi dua kategori, usia 40 tahun ke atas dan umum. Untuk babak pertama, pesepak bola kosmos dari Jumber versus pesepak bola putra samudera dari Watu Ula Kecamatan Ambulu dengan skor 2-0 dimenangkan pesepak bola putra samudera. Dari Wuluhan, Bambang Sugiharto, Jumber 1 TV, melaporkan.